Assalamualaikum, selamat datang di channel The Works ini adalah sebuah kepala charger merek Joyseus Joyseus T3 Triple Charger ini katanya support Qualcomm Quick Charge 3.0 dus kemasannya seperti ini di bagian belakang dusnya ada spesifikasinya kenapa saya beli charger ini karena ini portnya ada tiga buah ya jadi saya bisa mencolokkan beberapa kabel sekaligus ke kepala charger ini jadi di meja saya itu biasanya ada beberapa charger yang ujung kabelnya beda-beda seperti ini, ini cukup membuat meja saya menjadi berantakan ini tipe kabelnya USB type C kemudian yang merah ini micro USB lalu yang hitam ini, ini mini USB jadi kalau misalnya menggunakan ini saya bisa mencolokkan ketiga kabel tersebut ke kepala charger ini, jadi supaya terlihat lebih rapih seperti ini tampilan produknya ini ada plastiknya yang bisa dilepas di sini ada spesifikasinya nah ini ada tiga port ya, yang atas charger 3.0, yang bawah ini ada tulisan 2.4 Ampere ya maksimalnya charger yang biasa saya pakai bisa saya lepas kabel ini saja lalu saya colokkan ke kepala charger yang baru ini supaya lebih praktis ini saya colokkan di bawah kemudian yang ini yang biasa saya pakai untuk mengecas HP saya colokkan di atas ini kabelnya sudah mau putus tapi masih bisa berfungsi jadi saya slow tip saja kemudian yang ini saya colokkan di tengah ini yang mini USB biasa untuk mengecas kamera jadi seperti ini, kalau sudah dicolokkan semuanya ini setelah saya tes untuk charger yang Joyseus kuat arusnya yang terdeteksi kisaran 650-660 Ampere tidak berubah setelah saya tunggu lumayan lama dan ketika menggunakan kepala charger bawaan HP ini juga hasilnya sekitar seginian 650 Ampere saya curiga mungkin ini kabelnya yang bermasalah karena waktu itu saya pernah mengetes dan di sini tampilannya bisa 1,7 sampai 1,8 Ampere mungkin ini sudah waktunya untuk diganti sekalian akan saya unboxing sebuah kabel USB Type-C ini merek Baseus ini support fast charging 2 Ampere panjangnya 1 meter untuk yang kepala charger Joyseus itu harganya Rp 59.900 waktu itu saya beli di JDID dan kalau untuk kabel ini kebetulan ada di lapak saya kalau berminat silahkan ini ada karetnya seperti ini kabelnya USB Type-C panjang 1 meter ternyata sama saja ya dia stay di angka sekitar 650 Ampere mungkin ini ada hubungannya dengan level indikator baterai yang ada di sini ini 90% mungkin kalau levelnya sudah mendekati full dia tidak full speed ngecasnya bisa jadi seperti itu karena dulu waktu saya menggunakan charger bawaan bisa sampai angka 1,7 atau 1,8 Ampere jadi sekali lagi mungkin ada hubungannya dengan level baterainya sekarang akan saya coba tes mengecas beberapa device lain apakah angka di sini menurun atau tidak ini saya pakai untuk mengecas kamera pakai kemudian satu lagi kemudian satu lagi yang akan saya pakai untuk mengecas ini ada earphone wireless kita lihat apakah di sini menurun atau tidak yang sama saja 650 Ampere jadi kalau dari spesifikasi di sini untuk tegangan 3,6 volt sampai 6,5 volt dia mendukung 3 Ampere untuk yang USB Wattput 1 yang ada tulisan Quick Charge 30 lalu kalau tegangannya 6,5 sampai 9 volt support 2 Ampere dan untuk tegangan 9 volt sampai 12 volt dia support 1,5 Ampere dan untuk output 2 dan output 3 untuk tegangan 5 volt dia support 2,4 Ampere maksimal jadi kalau yang atas dia membutuhkan kuat arus yang lebih besar mungkin yang bawahnya menyesuaikan jadi seperti itu kurang lebih ini sih katanya triple charger nya tapi rasanya kurang tepat kalau disebut triple charger karena biasanya kalau triple charger itu dia ada adapter untuk mengubah ujung charger nya oke mungkin segitu saja mungkin untuk video kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih